Pemirsa Anda masih di berita TVMU Pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kerembangan kota Surabaya menggelar musyawarah cabang untuk memilih penerus kepimpinan periode berikutnya Pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kerembangan menggelar musyawarah cabang di gedung SMP Muhammadiyah 11 Surabaya Gelaran musyawarah tiap 4 tahun sekali ini turut dihadiri pimpinan cabang Muhammadiyah Kerembangan Pimpinan cabang Aisyah Kerembangan Ikatan pelajar Muhammadiyah Cabang Kerembangan dan Pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya yang sekaligus membuka musyawarah ini Dengan jumlah 13 calon formatur yang telah ditetapkan panitia pemilihan akan dipilih 9 formatur yang akan menjadi pimpinan periode yang baru 13 calon formatur merupakan perwakilan dari masing-masing ranting yang ada di cabang Kerembangan diantaranya ranting Dupak Bangun Sari ranting Dupak Bandarjo ranting Moro Kerembangan dan ranting Kemayoran menariknya pemilihan 9 formatur pada muscap PCPM Kerembangan kali ini menggunakan sistem e-vote yang dikembangkan wakil ketua bidang teknologi informasi dan komunikasi periode sebelumnya Amatur Muhaymin Dengan pemanfaatan teknologi yang ada, proses pemilihan menjadi lebih efektif dan efisien dan nantinya akan terus digunakan untuk mesya Allah ranting pemuda Muhammadiyah serentak wilayah cabang Kerembangan Ketua PCPM Kerembangan periode sebelumnya Amruwaw sangat mengapresiasi pelaksanaan muscap kali ini dan mengucapkan selamat atas terpilihnya pimpinan dan ketua yang baru Alhamdulillah pada tanggal 15 Maret 2020 tepatnya mulai pukul 8.00 sampai selesai telah dilaksanakan musyawarat cabang pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah Kerembangan yang Alhamdulillah insya Allah telah terpilih satu pemandu baru yakni nahkoda baru atas nama Mas Ahmad Mujadid yang insya Allah kedepannya akan menjadi nakoda atau menjadi jumlah pembah pemuda Muhammadiyah Kecamatan Kerembangan harapan saya kedepannya Mas Mujadid lebih baik lagi memimpin daripada periode-periode yang sebelumnya harapannya selalu ada perubahan yang baik untuk PCPM Kerembangan selamat Mas Jadid saya ucapkan selamat atas terpilihnya dan jajarannya sementara itu ketua terpilih Ahmad Mujadid Ramadhani berharap terpilihnya pimpinan yang baru ini dapat menyemarakan kembali pergerakan pemuda Muhammadiyah di cabang Kerembangan terima kasih atas pemberian amanah yang cukup besar untuk saya karena kita sebagai adiknya perlu belajar lagi berkait dengan apa yang menjadi pelabang periode-periode dulu untuk menjadi langkah kedepannya semoga nantinya kita butuh bantuan support dan juga pimpinannya terkait dengan PCPM yang periode yang sebelumnya semoga bisa menjadi ujung tombak untuk pembaruan di kecamatan Kerembangan ini terima kasih di ujung kegiatan perwakilan dari pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah kota Surabaya Eko Akurniawan menutup muscap dan berpesan pada pimpinan terpilih agar tetap berinovasi dan menjaga amanah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah kota Surabaya mengucapkan selamat dan sukses atas terus dengaranya muscap pimpinan cabang pemuda Muhammadiyah kerembangan yang memiliki inovasi-inovasi dan perbaikan berkemajuan sehingga dalam pemilihan kali ini PCPM Kerembangan menggunakan e-voting sehingga terpilih dalam pemilihan sembilan pengurus yang sesuai dengan keinginan teman-teman dalam permusawaratan sehingga terpilih Ketua Mas Mujadid semoga amanah salam sukses untuk semuanya Muhaimin memberitakan dari Kerembangan, Jawa Timur